Pemkap Tulungagung kembali menggelar prosesi jamasan tombak pusaka Kiai Upas, Jumat 19 Juli 2024, dipendopokan dengan Kelurahan Kepatihan. P.J. Bupati Tulungagung, Heru Suseno yang memikul bagian depan tombak, sementara Sekretaris Daerah, Triharyadi memikul bagian ujung gagang. Kedua pejabat tertinggi di Kabupaten Tulungagung menjemput tombak pusaka dari ruang penyimpanan. Prosesi jamasan atau pencucian Kiai Upas dilaksanakan di halaman belakang pendopok kanjangan. Jamasan rutin digelar setiap bulan suro dalam penanggalan Jawa. Prosesi jamasan juga diikuti semua pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkopinda. Selain itu, jamasan tombak yang menjadi pusaka Kabupaten Tulungagung ini juga bentuk ucapan syukur. Selama satu tahun menjalankan pemerintahan, semua bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Sebelumnya ada wacana menjadikan jamasan tombak pusaka Kiai Upas sebagai agenda atraksi budaya. Apalagi jamasan pusaka sini sudah masuk kalender budaya di Kabupaten Tulungagung. Namun upaya ini terbentur dengan nilai kesakralan yang dijaga selama prosesi. Namun menurut Heru, harus ada upaya mengubah kemasan jamasan ini menjadi lebih terbuka. Apalagi jamasan pusaka ini hanya diikuti kalangan terbatas, meski gaungnya sangat luas. Prosesi ini bisa dikemas lebih meriah tanpa harus menghilangkan kesakralan prosesi. Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Ahmad Baharudin, sependapat dengan IDPJ Bupati. Menurutnya jamasan tombak pusaka Kiai Upas bisa melibatkan banyak kelompok kesenian. Sebelum jamasan bisa diadakan festival seni, pasar rakyat atau kemasan lain yang biasa menggerakkan ekonomi masyarakat. Baharudin menegaskan, kemasan ini tidak akan menghilangkan kesakralan upacara adat jamasan pusaka Kabupaten Tulungagung. Yang sakral itu tetap kita pertahankan. Tapi menjelang yang sakral itu bisa dikemas lagi, yang penting tetap nguri-nguri budaya yang ada, ujarnya. Selama ini tidak ada siswa sekolah yang terlibat dalam prosesi jamasan. Padahal upacara adat ini bagian dari kearifan lokal yang seharusnya bisa menjadi sumber pembelajaran.